Oke, berikutnya kita akan langsung umumkan untuk juara 3 Futsal Competition diraih oleh, get ready, SMA N94 Jakarta. Perwakilan boleh maju, SMA N94. Dan juara 2 Futsal Competition diraih oleh, juara 2 nih ya, SMA N6 Tangerang. SMA N6 Tangerang. Dimanakah perwakilannya? SMA N6, oh itu ya turun ya. Dan juara 1 Futsal Competition diraih oleh, SMK Citra Utama. Oke, boleh naik untuk para pemenang. Dan kami mengundang ke Edwin Pratama dari Manager Partnership Medcom.id untuk menyerahkan hadiah untuk para pemenang Futsal Competition. Oke, yang pertama untuk juara 3 dulu ya, Futsal Competition diraih oleh SMA N94 Jakarta. Silahkan Kak Edwin diberikan untuk ke juara 3 dari SMA N94. Oke, ini adalah rangkaian OSC Cup yang pertama ya. Semoga tahun depan nanti akan ada lomba-lomba seperti ini lagi. Dan banyak sekolah-sekolah yang ikut nanti lagi, Yohana ya. Betul, teman-teman di sini untuk tahun depan, pengen ada lomba apa nih? Lomba apa? TikTok? Lomba influencer? Lomba bikin vlog? Nah, bisa jadi tuh. Lomba jadi, apa ya? Reporter? Iya, siapa di sini yang pengen jadi jurnalis? Atau pengen jadi reporter? Oh, paling ujung sana ada? Satu doang? Satu doang. Satu doang? Baik. Ini juara 2, selanjutnya untuk juara 1 disampaikan oleh Kak Edwin. Juara 1 futsal kompetisi yang diraih oleh SMK Citra Utama. Luar biasa banyak sekali hadiah yang diserahkan hari ini kepada anak-anak berprestasi. Yang bisa dibawa pulang ke sekolahnya. Semoga ini membanggakan sekolah, guru-guru dan teman-teman semuanya. Dan semoga prestasi sekolahnya tidak berhenti sampai di sini. Tapi nantinya di tahun-tahun depan dapat membuat prestasi. Foto dulu. Foto dulu. Kak Edwin foto dulu sama pemenang ya. Oke, kasih senyum terbaiknya untuk tim dokumentasi. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh kelihatan giginya enggak yang difoto? Ketawa dong. Yeay. Oke, terima kasih Kak Edwin dan teman-teman semuanya. Silahkan kembali ke tempat. Tampuk tangan sekali lagi untuk OSC Cup 2024. Yes, Yohana itu tadi adalah pengumuman untuk OSC Cup tahun ini. Kami ucapkan selamat.